Pendekar cacat jilid 31. Walaupun dalam hati dia merasa geli, namun ia pun duduk bersilah di samping Tio Tian Seng. Padahal satu jam kemudian Fajar telah menyingsing sehingga mereka tak perlu mencari tempat penginapan. Sementara itu suara di sekeliling sana terasa begitu hening dan sepi hingga tampak mengerikan, dua orang tokoh sakti duduk bersilah di atau tanah sambil mengatur nafas. Dalam keadaan begini, jangankan kehadiran manusia, daun rontok pun dapat mereka dengar dengan jelas. Namun kedua orang itu tidak mendengar sedikit suara pun, Tio Tian Seng mulai berpikir, Ah, mungkin aku salah melihat tadi, mendadak telinganya menangkap suara dengingan nyamuk di sisi tubuhnya. Cepat Tio Tian Seng membuka mata. Bong Tian Gak yang berada di sampingnya sudah menepuk wajah sendiri, jelas ya sudah menepuk mati seekor nyamuk. Pada saat itu pula Tio Tian Seng merasa pipi kanannya digigit pula seekor nyamuk lah segera membunuh nyamuk itu. Perbuatan yang dilakukan kedua orang itu bersamaan waktunya dan kebetulan sekali, tapi justru itu menimbulkan kecurigaan Mokiam Seng Kau Hat Tio Tian Seng yang banyak akal dan matang pengalaman ini. Perasaannya kontan bergetar keras, dengan cepat ia berkat Bonglaute, tidak kau rasakan datangnya kedua ekor nyamuk tadi rada aneh, di tengah padang rumput memang banyak lalat dan nyamuk, apa yang aneh malam ini kabut sangat tebal, udara pun lembab, dari mana bisa muncul nyamuk. Dan pula cuma dua ekor saja, belum habis berkata, terdengar lagi suara dengingan nyamuk, kali ini muncul tiga ekor. Tio Tian Seng segera mengebas ujung bajunya melepas pukulan ke depan. Agaknya leher Bong Tian gak telah tergigit oleh seekor nyamuk dia mengayun tangan dan membunuh seekor lagi. Mendadak Tio Tian Seng berdiri, lalu serunya dengan suadalam, Bonglaute, mari kita cepat pergi, Tio Pangcu hendak kemana tanya Bong Tian gak tertegun. Kita sudah terkena serangan gelap musuh, kata Tio Tian Seng dengan paras muka berubah hebat. Tio Pangcu, kau maksudkan beberapa ekor nyamuk tadi tani seng pemuda keheranan. Benar, nyamuk itu adalah nyamuk beracun yang dilepas musuh untuk menyerang kita. Bong Tian gak tersenyum. Bukankah Tio Pangcu telah tergigit oleh nyamuk itu? Apakah kau merasakan sesuatu gejala aneh dalam tubuhmu? Tubuhku tidak merasakan sesuatu gejala aneh, namun aku tahu nyamuk itu bukan nyamuk biasa yang banyak terdapat di padan rumput. Bonglaute, lebih baik turuti kata-kataku, mari kita tinggalkan tempat ini secepatnya. Tepatnya, Bong Tian gak tertawa ringan sambil berdiri, sahutnya, kau hendak kemana? Harap Tio Pangcu membuka jalan Tio Tian Seng mengerahkan ilmu meringankan tubuh meluncur ke arah kota Lok Yang, Bong Tian gak mengikut di belakangnya dengan ketat. Sesudah menempuh perjalanan sejauh tiga li lebih, tiba-tiba Bong Tian gak menjerit kaget. Tio Tian Seng segera menghentikan langkah seraya berpaling, tegurnya, kenapa kau, Bonglaute Boampua mulai merasa gatal dan panas sekali di sekitar tempat yang tergigit nyamuk tadi, berubah hebat para Tio Tian Seng, serunya gelisah, benarkah perkataanmu itu bukankah kau sendiri juga tergigit nyamuk? Apakah kau tidak merasakan gejala itu? Oh, belum, mungkin kita bukan terkena serangan musuh, lebih baik kita duduk bersemedi, kita coba mendesak keluar racun yang mengeram dalam tubuh dengan mengandal tenaga dalam, Bong Tian gak mendongakan kepala dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, dia merasa jaraknya dengan kota Lok yang sudah tidak jauh lagi, bahkan di depan situ sudah tampak rumah penduduk. Maka dia pun menjawab, rasa gatal dan panas tidak kurasakan, lebih baik kita berangkat ke kota Lok yang nyamuk itu tak salah lagi adalah nyamuk beracun. Mumpung racunnya belum mulai bekerja, lebih baik kita coba mendesaknya keluar dengan tenaga dalam, siapa tahu masih belum terlambat, siapa tahu baru selesai dia mengucapkan perkataan itu, Mendadak dari belakang tubuh mereka terdengar seorang menyambung, sayang sudah terlambat, kalian sudah tergigit nyamuk beracun. Nyamuk itu merupakan nyamuk penghancur darah yang berasal dari wilayah Biau. Seandainya di tempat ini ada sinar lemtera, maka kalian pasti sudah melihat kulit kalian pucat sekali, mendengar perkataan itu, Tio Tian Seng dan Bong Tiangak Negera membalikan badan. Di belakang mereka, di bawah sebatang pohon di tepi jalan, tampak seseorang berdiri di situ. Sambil tertawa dingin Bong Tiangak segera membentak, siapa kau pelan-pelan orang itu berjalan ke depan, lalu sahutnya, wanita Biau dari bukit Bong San, Biau Kosyu begitu selesai berkata, ia sudah tiba di hadapan Bong Tiangak berdua. Di bawah cahaya rembulan, tampak gadis suku Biau ini berwajah cantik, mengenakan pakaian pendek dan sempit, lengannya telanjang, kulit tubuhnya halus dan putih. Potongan Badannya tinggi semampai, mendatangkan rangsangan bagi siapapun yang memandangnya. Wajah bulat telur dengan matu jeli, hidung mancung dan bibir kecil mungil, wajah yang cantik menawan hati. Bong Tiangak dan Tio Tian Seng tertegun melihat kemunculan gadis muda itu, dalam hati mereka merasa keheranan. Sesudah tertegun beberapa saat, Bong Tiangak menegur, kau yang melepaskan nyamuk-nyamuk beracun itu untuk melukai kami gadis Biau yang cantik. Jelita itu mengedipkan matanya yang jeli, kemudian setelah memandang sekejap ke arah Bong Tiangak, ia mengheleng, bukan, kalau begitu kau tahu siapa yang telah turun tangan mencelakai kami tentu saja tahu, siapakah dia? Cepat katakan, mengapa aku mesti memberitahukan kepadamu Tio Tian Seng menghelana pasedih, kemudian menimberung, Nona mengetahui begitu jelas tentang sifat dan kemampuan nyamuk penghancur darah, berarti Nona pun dapat menyembuhkan racun akibat gigitan nyamuk itu bukan Biau Kosyu atau gadis Biau yang cantik. Jelita itu memandang sekejap ke arah Tio Tian Seng, kemudian menyahut, sebagai suku Biau, jangankan aku, bocah tiga tahun pun dapat menyembuhkan, cuma sayang nyamuk penghancur darah yang menggigit kalian merupakan nyamuk penghancur darah peliharaan orang lain, jadi sifat racunnya tidak mudah disembuhkan begitu saja. Bila Nona dapat menolong kami menyembuhkan gigitan nyamuk ini, budi kebaikanmu tak akan kulupakan selamanya, ucap Tio Tian Seng dengan sedih. Mimpi pun Bong Tian gak tidak menyangka Tio Tian Seng akan memohon pertolongan gadis itu. Boleh saja ku tolong kalian, cuma aku tak berakal menolong kalian berdua begitu saja, ucap si Nona Sukubiau dengan suara merdu. Nona mempunyai syarat. Apa syaratnya bila aku beri obat penawar racun pada kalian, besar kemungkinan ada orang hendak turun tangan jahat kepada aku. Oleh sebab itu aku minta kalian berdua melindungi keselamatan jiwaku, syarat ini sangat gampang, kami menyanggupi permintaanmu itu, sahut Tio Tian Seng cepat. Orang persilatan paling mengutamakan pegang janji, kalian jangan menyesal di kemudian hari, dengan suara lantang Bong Tian gak segera berseru, sekalipun Nona tidak menghadiahkan obat kepada kami, seandainya jiwa Nona terancam oleh manusia laknat, kami juga bersedia membantumu, gadis Sukubiau itu menggeleng kepala berulang kali. Yang kemaksudkan melindungi keselamatan jiwaku adalah kalian berdua mesti selalu mendampingiku, mengawal aku kemanapun aku pergi dan mengikuti perintahku, ah, kalau soal ini sulit kukabulkan, ucap Bong Tian gak. Kalau tidak setuju, ya sudah, selamat tinggal kata gadis Sukubiau itu ketus. Seusai berkata, ia membalikan badan dan segera beranjak pergi. Dengan suara dalam Tio Tian Seng berseru, Nona, harap tunggu sebentar kalian setuju tanya si gadis sambil berpaling. Tio Tian Seng tertawa rawan, ia tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya bertanya, apakah Nona membawa obat penawar racun itu apakah kalian berniat merampas dengan kekerasan tidak berani, Aku hanya ingin bertanya di manakah Nona berdiam buat apa kau tanyakan hal ini jika suatu ketika kami berubah pendirian, kami bisa langsung pergi mencari Nona dengan mengetahui tempat tinggalku, bukankah kalian pun mempunyai peluang untuk mencuri, Nona begitu cermat, hati-hati dan cerdik. Sekalipun kami berniat mencuri, mana mungkin akan berhasil gadis biau itu tertawa dingin. Aku berdiam di rumah penginapan banheng di kota Lokyang. Selewat 12 jam jika kalian belum juga mendapatkan obat penawar racun itu, maka racun yang mengeram dalam tubuh kalian tak akan terobati lagi, habis berkata, gadis biau itu menggoyang pinggul dan berkelebat pergi, bayangannya lenyap di balik kegelapan sana. Memandang bayangan tubuhnya, Tio Tian Seng menghela napas panjang, kemudian ujarnya, Bonglaute, apakah kita mesti menunggu datangnya malaikat maut mencabut nyawa kita kecuali memenuhi syarat yang diajukan olehnya, terpaksa memang kita hanya bisa menunggu datangnya ajal. Tio Tian Seng tertawa pedih, sekarang kita cuma ada dua jalan saja yaitu menggertaknya agar mau menyerahkan obat penawar racun atau pura-pura menyanggupi permintaannya, aku takut berbuat begitu, kita akan kehilangan pamer sebagai umat persilatan. Sekali lagi Tio Tian Seng tertawa sedih, dalam persilatan banyak terjadi peristiwa yang merugikan pihak lain seperti ini. Bila kita berhasil merenggut nyawanya pun, aku rasa hal ini bukan suatu dosa besar, mengingat tindakannya berpeluk tangan melihat jiwa orang terancam sudah melanggar peraturan dunia persilatan, Tio Pangcu, kata Bong Tian Gak kemudian sesudah menghela napas sedih, sudah kau saksikan bahwa perempuan ini sangat cerdik, teliti dan seksama, caranya bicaranya pun sangat diplomatis dan tajam, aku lihat dia bukan perempuan biasa, aku memang dapat merasakan, gadis ini berbeda sekali dengan kebanyakan gadis lain, tapi kita akan tak bisa berpeluk tangan menanti tibanya ajal bukan sekali lagi. Bong Tian Gak menghela napas, setelah mengangkat kepala dan memandang cuaca, dia berkata, sekurangnya kentongan kelima telah tiba. Lebih baik kita berdiam dulu di rumah penginapan Ban Heng sambil menunggu perkembangan situasi. Tio Tian Seng menyetujui usul Bong Tian Gak, maka dengan langkah pelan berangkatlah mereka ke kota Lok Yang. Sambil berjalan Bong Tian Gak bertanya, Tio Pangcu, apakah kau sudah merasakan sesuatu perubahan di dalam tubuhmu ya? Pipiku mulai terasa panas. Ai, aku pun mulai merasa kaku pada sekeliling mulut luka itu, berarti kita benar-benar sudah terkena racun. Bisa jadi satu jam kemudian, sekujur badan kita akan menjadi kaku dan tidak dapat bergerak lagi, mari kita percepat perjalanan kita sambil berkata, kedua orang itu menggunakan ginkang menuju ke arah dinding kota. Dalam perjalanan, tiba-tiba dari balik kegelapan sana terdengar suara bentakan nyaring, kalian kawanan manusia laknat dari mana? Ayo cepat kalian sebutkan namamu Bong Tian Gak menjadi tertegun mendengar suara itu, katanya kemudian, Tio Pangcu, nada suara ini sangat ku kenal, apakah suara gadis suku Giau itu benar? Tio Tian Seng mengangguk, memang suaranya, mari kita tengok ke sana. Kedua orang itu segera mengubah arah dan menuju ke sudut kota sebelah utara. Di sisi dinding kota, di bawah beberapa batang pohon besar, tampak delapan lelaki kekar berbaju hitam dengan pedang terhunus sedang mengetung gadis suku Giau. Sedang dibalik kegelapan di sisi dinding kota rasanya masih berdiri pula sekelompok orang sedang mengawasi arena. Sebenarnya Bong Tian Gak hendak melompat keluar, tapi Tio Tan Seng segera menarik tangannya sambil berbisik, Tunggu dulu, mari kita selidiki dulu asal usul gadis suku Giau itu mereka berdua lantas menyelingap kebalik pohon besar. Dalam pada itu kedelapan lelaki kekar berpedang itu sudah mulai melancarkan serangan, tiga orang pertama dengan ketiga pedangnya secepat kilat melancarkan tusukan ke gadis itu. Dari kecepatan mereka melancarkan serangan, dapat dilihat kepandaian silat orang-orang itu cukup hebat. Siapa sangka baru saja ketiga lelaki itu melancarkan serangannya, tiba-tiba bergema jerit kesakitan yang memilukan seperti jeritan babi yang disembelih. Ketiga orang itu tahu-tahu sudah membuang pedang mereka dan menutup wajah dengan kedua belah tangan dan bergulingan di atas tanah, tak lama kemudian mengejang keras dan tak berkutik lagi untuk selamanya. Kejadian di depan mata ini kontan membuat semua jago lainnya berkerut kening, sebab barusan tak seorang pun di antara mereka yang melihat bagaimana gadis dia melepaskan serangan. Dengan terkejut Bong Tian Gak segera bertanya, Tio Pangcu, sudahkah kau lihat dengan kepandaian apakah ia melukai musuh-musuhnya Tio Tian Seng menjeleng. Sepasang tangannya sama sekali tidak bergerak, tapi musuh segera menjerit kesakitan. Mungkin ada orang lain yang membantunya secara diam-diam. Tempat persembunyian kita letaknya cukup strategis, semua penjuru Arna bisa terlihat dengan jelas, tapi kenyataan kita tidak melihat kehadiran orang lain di seputar Arna yang telah membantunya. Aku rasa ketiga orang itu seperti tewas oleh serangan senjata rahasia beracun yang kecil dan lembut. Bentuknya, bisa jadi sebangsa jarum bunga BWE atau sebangsanya yang melukai mati mereka. Kalau begitu gadis itu melepaskan senjata rahasia dengan menggunakan semburan mulut. Belum selesai ia berkata, lima lelaki berbaju hitam lainnya sudah menggerakkan pedang memainkan selapis kabut pedang, kemudian bersama-sama melancarkan bacokan kilat yang sangat hebat. Kali ini gadis Biao itu melakukan putaran badan satu lingkaran, jeritan demi jeritan ngeri yang menyayat hati sekali lagi berkumandang. Yang lebih mengerikan lagi adalah gadis Biao itu masih belum juga menggerakkan tangan melancarkan serangan, tapi hasilnya kelima orang itu sudah roboh bergulingan sambil menjerit kesakitan, bahkan jiwa mereka melayang. Bong Tian Gak pun berseru tertahan, lalu wisiknya, perkataan Tio Pangcu memang benar, jarum beracun itu disemburkan lewat mulut, dalam pada itu rombongan orang yang berdiri di sisi dinding kota mulah menerjang tiba dengan gerakan cepat, mereka terdiri dari delapan orang lelaki berbaju hitam pula. Mendadak bergema suara bentakan, mundur ke delapan orang yang sudah menerjang ke depan tadi serentak menghentikan langkah. Dari balik ke gelapan pelan-pelan muncul seorang, setelah tertawa terbahak-bahak ia berkata, jarum beracun nona memang lihai sekali. Malam ini aku benar-benar memperoleh pengetahuan yang sangat berharga, rasanya di kolong langit dewasa ini hanya satu orang yang mampu menyebarkan racun melalui mulut, dia adalah Kwi Kok Sian Seng dari Bukit Bongsan, gadis Biao itu tertawa kecil. Kau mampu melihat semburan jarum beracun ku lewat mulut, ketajaman matamu memang pantas disebut jagoan persilatan. Ayo sebutkan siapa namamu. Kakek Bungkuk itu kembali tertawa. Aku sibuk bernama Seng, begitu si kakek Bungkuk menyebut namanya, Tio Tian Seng segera berbisik lirih, ah, dia adalah si pukulan tanpa wujud bu Seng, Tio Pangcu apakah dia adalah pukulan tanpa wujud bu Seng yang angkat nama bersama guru Kuti Chiangkan Kun Hoan Oh Chianghu pada 40 tahun berselang tanya Bong Tian Gak. Tio Tian Seng mengangguk membenarkan. Betul, kalau dibilang siapa-siapa saja yang termasyur dalam bulim karena ilmu pukulannya, maka orang pertama adalah guru Mu Ohang Hu Almarhum, kemudian bu Seng. Sungguh takku sangka bu Seng masih hidup, sementara itu setelah kakek Bungkuk itu menyebut namanya, sambil tersenyum gadis Biao itu berkata, pukulan tanpa wujud bu Seng memang termasyur dalam persilatan, namun malam ini di sini masih hadir pula seorang yang mempunyai nama besar lebih termasyur daripadamu dan orang itu sudah menjadi pengawalku sekarang, mendengar itu, si kakek Bungkuk tertawa terbahak-bahak, siapa nama besar pengawal Nona itu agaknya dia belum percaya atas perkataan gadis Biao itu. Sesungguhnya berapa orangkah yang mempunyai nama dan kedudukan yang lebih tinggi daripada dirinya saat ini? Si tua bu, rupanya kau tidak percaya perkataanku ini, seru gadis itu sambil tertawa. Coba jawab, cukup tenarkah nama besar Mokyam Seng kun Tio Tian Seng dalam dunia persilatan. Mendengar kata-katanya itu, Bung Tian Gak segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Tio Tian Seng. Tampak Tio Tian Seng menggeleng kepala sambil tertawa getir, Wah, agaknya dia telah menganggap kita berdua sebagai pengawalnya, sementara itu si kakek Bungkuk sudah dibuat serba salah oleh perkataan lawan, dengan wajah meringis katanya, Tio Tian Seng adalah Kepang Pangcu, masakah dia pengawamu? Benar-benar melantur dan tak bisa dipercaya, Hei, si tua bu, bagaimana kalau kita bertaruh tentang si gadis suku Biao itu dengan suara merdu? Bagaimana caranya bertaruh seandainya Tio Tian Seng adalah benar-benar pengawalku, kau mesti segera mengundurkan diri dan tidak lagi mencari gara-gara kepada nonamu ini, setuju kakek Bungkuk itu tertawa keras, Hahaha, bagaimana caramu membuktikan bahwa Tio Tian Seng adalah pengawamu? Apakah cuma mengandalkan bibirmu yang pandai bicara itu? Oh, soal itu mudah untuk dibuktikan. Asal aku mau, dapatku perintahkan Tio Tian Seng menuruti perintahku, bagaimana seandainya kau yang kalah kalau aku kalah, maka terserah kepada perintahmu, aku tak akan melawan sedikit pun juga, kakek Bungkuk itu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu ujarnya, Nona, kau sudah kalah, mau bertaruh atau tidak? Terserah pada keputusanmu sendiri, jengek si Nona Biao sambil tertawa dingin. Nona telah membunuh delapan orang anak buahku, aku tak sudi bergurau denganmu lagi, tukas si kakek Bungkuk itu ketus. Aku tahu, sepasang telapak tanganmu itu lihe dan tiada tandingannya. Sekali turun tangan, maka sudah pasti aku akan tewas di tanganmu, sampai di situ, tiba-tiba ia menghentikan perkataannya. Sudah jelas perkataan itu memang sengaja diucapkan agar terdengar oleh Tio Tian Seng. Pada saat itulah dengan suara lirih Bung Tian Gak bertanya, Tio Pangcu, bagaimana keputusanmu tampaknya ia sudah tahu kita telah menyembunyikan diri di sekitar sini, maksud tujuannya jelas hendak memaksa kita menampakkan diri, Tio Pangcu adalah seorang terhormat dengan kedudukan mulia, kau tak boleh memberi kesan kepada orang lain bahwa dirimu adalah pengawalnya. Biar Boampu saja yang tampil melihat keadaan, selesai berkata, pemuda itu segera melompat ke udara dan melayang turun di sisi kiri gadis Biao itu bagaikan malaikat yang turun dan kahyangan, setibanya di situ dia membungkam. Diam-diam si kakek Bungkuk itu terkejut menyaksikan gerakan Bong Tian Gak yang amat sempurna, diawasinya pemuda itu beberapa saat kemudian tegurnya, apakah orang ini adalah pengawalmu dengan matanya yang jeli, gadis Biao mengerling sekejap ke arah Bong Tian Gak, lalu dengan senyuman tangga yang menghiasi ujung bibirnya ia menyahut, benar, dia adalah pengawalku kalau begitu biarku bunuh pengawalmu ini terlebih dahulu, seru si kakek Bungkuk sambil tertawa dingin. Tiba-tiba si kakek Bungkuk mengayun telapak tangan kanannya ke depan, segulung angin pukulan yang tak berwujud bagaikan amukan ombak di tengah samudera langsung menggulung ke arah anak muda itu. Bong Tian Gak tidak menyangka lawan segera melepas serangan begitu selesai mengatakan akan turun tangan. Sambil mendengus pemuda itu mengayun lengan tunggalnya menyambut datangnya ancaman kakek Bungkuk itu dengan keras melawan keras. Sementara itu dalam pikiran si kakek Bungkuk ia justru khawatir apabila Bong Tian Gak berkelit dan tak berani menyongsong datangnya serangannya dengan kekerasan. Maka begitu melihat lawannya menyambut ancaman itu dengan kekerasan, ia segera berpikir sambil tertawa geli, bocah keparat, kau sudah ingin mampus rupanya, belum habis ingatan itu melintas, dua gulung angin pukulan tanpa wujud sudah saling bentur. Gelombang angin pukulan yang saling bentur itu seketika menimbulkan pusaran serta desingan angin tajam yang mengerikan dan melontarkan pasir serta debu hingga memenuhi angkasa. Akibat benturan yang amat keras itu sepasang bahu kakek itu bergetar keras hingga tak dapat dicegah lagi tubuhnya terdorong mundur sejauh tiga langkah. Sebaliknya Bong Tian Gak juga mendengus tertahan, lalu secara beruntun dia mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Ketika kakek bungkuk itu melihat Bong Tian Gak masih berdiri segar bugar di tempat, paras mukanya kontan berubah hebat, setelah tertawa dingin katanya, ehem, dari kemampuanmu menyambut seranganku tadi, bisa kuduga tenaga dalam yang kau miliki benar-benar amat sempurna. Pada saat itu Bong Tian Gak harus menerima semuanya itu tanpa menjawab, karena itu dia berlagak bisu dan tuli serta tidak mengucapkan sepatah katapun. Sesudah tertawa bangga, gadis suku Giau itu berkata kembali, Hi, si tua bu, kau jangan keburu bangga dulu dengan mengira ilmu pukulanmu sudah tiada taranya di dunia ini. Ketahuilah pada malam ini kau telah bertemu dengan lawan tandingmu, tentunya kemampuan yang dimiliki anak buahku itu tidak lebih lemah daripada kemampuan yang kau miliki. Bukan sebenarnya kakek bungkuk ini memang agak bergidik dibuatnya, tapi di luar ia tetap berkata sambil tertawa dingin, Siapa nama besar pengawalmu ini gadis suku Giau itu tersenyum. Jika ku sebut namanya, besar kemungkinan kau akan terperanjat. Sekali lagi si kakek bungkuk mengawasi Bong Tian Gak sekejap, lalu dengan kening berkerut katanya, Jangan khawatir, nyaliku cukup besar. Coba katakan orang ternama dari manakah pengawalmu itu hinggarlah bertekuk lutut menjadi budak orang. Bong Tian Gak kontan mengerut dahi, hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Kembali gadis suku Giau itu berkata sambil tersenyum, Dia adalah Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak. Pernah kau dengar nama orang ini berubah hebat paras muka si kakek bungkuk itu, segera ia berpaling ke arah Bong Tian Gak dan bertanya, Benarkah kau adalah Jian Chiat Su Seng benar? Akulah orangnya, untuk pertama kalinya Bong Tian Gak bersuara dan menjawab dengan suara hambar. Tiba-tiba kakek bungkuk itu tertawa terbahak-bahak, kemudian serunya lantang, aku dengar kau telah mendirikan sebuah partai yang dinamakan Hiatiam Bun. Sungguh tak ku sangka malam ini kau justru mengikat hubungan dengan perempuan liar ini, bahkan bersedia menjadi budaknya. Peristiwa ini benar-benar tidak ku sangka, apa yang hendak ku perbuat, lebih baik kau tak usah ikut campur, kata Bong Tian Gak dengan suara dingin. Bagaimanapun juga malam ini, Jian Chiat Su Seng tak akan mengizinkan kau melukainya barang seujung rambut pun, sekali lagi kakek bungkuk itu tertawa terbahak-bahak, sudah puluhan tahun aku belum pernah bertemu seorang lawan tanding. Malam ini Jian Chiat Su Seng memang perlu merasakan kemampuan sepasang telapak tanganku ini, Buseng, ilmu pukulan tanpa wujudmu meski sudah termasyur di seluruh kolong langit belum tentu aku bukan tandinganmu, tapi malam ini orang yang melindungi keselamatannya bukan cuma aku seorang. Oleh sebab itu ku anjurkan kepada Bulao Ciam Pua agar segera mengundurkan diri, kesempatan bagi kita untuk bertarung di kemudian hon masih cukup banyak, siapa lagi yang berada di sini desak kakek bungkuk itu cepat. Dengan suara dalam bong Tian Ga menjawab, jangan kau tanya siapa orangnya, yang jelas dia adalah seorang tokoh sakti dari persilatan yang memiliki ilmu silat lebih tangguh daripada aku, tahukah kau apa yang menjadi sengketa antara diriku dengan perempuan itu tegur si kakek bungkuk lagi? Walaupun aku tak tahu, namun ku harap Bulao Ciam Pua Sudi memberi muka untuk kali ini saja, di kemudian hari aku pasti akan memohon maaf kepada Loh Ciam Pua. Kakek bungkuk itu tertawa terbahak-bahak, baiklah kalau begitu, aku mengundurkan diri untuk sementara waktu, selesai berkata, dia lantas mengulap tangan, kedelapan lelaki berbaju hitam tadi serentak menggotong jenazah rekan-rekannya dan berlalu mengikut di belakang kakek bungkuk itu. Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik kegelapan sana. Pada saat itulah dari bawah rindangnya pepohonan pelan-pelan berjalan keluar Mokyam Sin Kuntio Tian Seng. Dengan suara rendah dan berat, Bong Tian Gak segera berkata kepada gadis suku Gio itu, Nona, sekarang aku hendak bicara secara belak-belakan padamu. Kami bersedia membantumu menghadapi muslim manapun, tetapi hingga menuruti perintah dan menjalankan tugas yang kau berikan. Tentunya Nona tahu meskipun aku dan Tio Pangcu sudah keracunan, namun masih memiliki kekuatan untuk bertempur melawan muslim manapun juga, tetapi demi keselamatan kami berdua, besar kemungkinan kami akan berbuat sewenang-wenang terhadapmu. Biao Kosyu tertawa, kau menyebut diri sebagai pendekar, apakah kalian benar-benar akan turun tangan keji terhadap seseorang yang sama sekali tidak ada ikatan dendam maupun sakit hati terhadap dirimu Nona tak sudi menolong orang yang sedang susah, tiada setia kawan serta ingkar janji. Apakah kami pun akan membiarkan kau bertindak sewenang-wenang untuk keuntungan dirimu sendiri tiba-tiba Biao Kosyu menghela napas panjang, ai, semua itu gara-gara aku telah cerwet sehingga membocorkan kepada kalian bahwa aku dapat menyembuhkan racun sengatan nyamut penghancur darah. Bila Nona bersedia membantu kami, Bong Tian gak tak akan melupakan budi kebaikanmu itu, baiklah, aku bersedia menghadiahkan obat penawar racun untuk kalian berdua, ucap Biao Kosyu kemudian. Apakah obat penawar racun berada di rumah penginapan ya? Silakan kalian ikut aku kembali ke rumah penginapan Ban Heng. Rumah penginapan Ban Heng adalah rumah penginapan terbesar di kota Lok Yang, bangunan rumahnya bersusun-susun dan kamarnya terdiri dari ratusan bilik, letaknya di sebelah barat dekat dinding kota. Oleh karena itu Bong Tian gak, Tio Tian seng dan Biao Kosyu menelusuri dinding kota menuju ke bagian barat, kemudian melompati dinding benteng dan melayang masuk ke halaman rumah penginapan Ban Heng. Waktu itu kentongan kelima baru saja bergema, bintang dan rembulan telah tenggelam, langit dicekam kegelapan. Dengan gerakan tubuh yang ngenteng, Biao Kosyu menelusuri halaman menuju gedung lapisan kedua dan pada akhirnya melayang turun ke muka sebuah pintu. Baru saja mereka muncul, dari balik gedung sudah terdengar seorang perempuan menegur tapi penuh kasih sayang, anak siu di situ menyusul cahaya lentera menerangi ruangan kamar. Nenek, siu ji yang datang, Biao Kosyu berseru manja. Dari balik ruangan terdengar perempuan tua itu menegur lagi, siapakah kedua orang lainnya ketika mendengar teguran itu, paras muka Tio Tian Seng dan Hang Tian Gak sama-sama berubah hebat, pikir mereka. Hebat, tajam dan cekatan benar pendengaran perempuan itu, padahal langkah kami sudah diusahakan seringan mungkin, sudah tidak menimbulkan sedikit suara pun, tapi anehnya mengapa pihak lawan bisa membedakan berapa orang yang telah datang dapatlah diduga perempuan di dalam ruangan itu adalah seorang jagoan yang berilmu sangat tinggi. Diam-diam Bong Tian Gak dan Tio Tian Seng jadi khawatir, andai kata Biao Kosyu ingkar janji dan tak bersedia menyerahkan obat penawar racun, sanggupkah mereka berdua menandingi Biao Kosyu beserta perempuan tua itu? Dalam pada itu Biao Kosyu termenung sesaat, tidak langsung menjawab, mendadak dari kegelapan muncul bayangan orang, tahu-tahu ada tiga orang telah mengurung Bong Tian Gak serta Tio Tian Seng. Ketiga orang itu terdiri dari seorang nenek berambut putih berwajah merah, membawa toya kepala setan yang besarnya selengan bocah dan berwarna hitam pekat. Di sisi nenek itu adalah seorang perempuan setengah umur yang tinggi kekar bermata tunggal berparas jelek serta bertelanjang kaki yang bentuknya sebesar gajah. Sedang di sebelah kanannya adalah seorang lelaki kekar setengah umur yang hitam dan jelek, bermata tunggal dan berperawakan tinggi kekar, dia pun bertelanjang kaki. Pada hakikatnya kedua orang terakhir ini merupakan pasangan yang amat serasi, baik lelaki maupun yang perempuan sama-sama berwajah bengis, buas, bermata tunggal dan bertelanjang kaki. Dari kemampuan ketiga orang yang muncul tanpa menimbulkan sedikit suara, bahkan sanggup menyelinap dengan kecepatan tinggi, jelas kemampuan mereka sungguh hebat dan tak bisa dianggap penteng. Seketika itu juga Bong Tian Gak dan Tio Tian Seng dicekam oleh ketegangan yang luar biasa. Sementara itu Biao Kosyu telah bersandar dalam pelukan si nenek berambut putih itu sambil berkata dengan manja, Nenek, berilah dua butir pil penawar nyamuk beracun untukku, anak siu telah berjanji akan menghadiahkan untuk mereka berdua, dengan penuh kasih sayang nenek berambut putih itu membelai rambut Biao Kosyu, lalu katanya, Anak siu, siapa kedua orang ini? Mengapa kau berjanji hendak menghadiahkan pil penawar nyamuk beracun itu kepada mereka? Nenek, janganlah bertanya terus, Siu Ji telah berjanji, tentu saja aku tidak ingin ingkar janji. Nenek, ayolah ambil pil itu tampaknya nenek berambut putih itu sangat menyayangi Biao Kosyu, ia segera menjawab, baik, nenek akan memberikan dua butir untuk mereka, seusai berkata, tiba-tiba nenek berambut putih itu mengeluarkan dua pil berwarna merah dari dalam sebuah botol berwarna putih porselen, kemudian diserahkan ke tangan nona itu. Setelah menerima pil itu, Biao Kosyu segera menyerahkan kepada Bong Tian Gak sambil ujarnya manja, cepat kalian telan pil itu dan tinggalkan tempat ini secepatnya Bong Tian Gak menerima pil itu, baru saja hendak mengucapkan beberapa patah katta merendah, nona itu di bawah bimbingan si nenek berambut putih dan diikuti sepasang laki perempuan bermata tunggal itu sudah berlalu dari sana. Bong Tian Gak hanya bisa menghela nafas dan menyerahkan sebutir pil ke tangan Tio Tian Seng, kemudian mereka menelan pil itu. Begitu pil itu masuk ke dalam mulut, bau harum semerbak memancar kemana-mana, pil segera mencair dan membaur dengan liur mengalir ke dalam perut. Tak lama kemudian mereka berdua merasakan semangatnya berkobar kembali, dada terasa lapang dan segar. Tio Tian Seng pun menarik Bong Tian Gak untuk diajak pergi dari situ. Kita hendak kemana tanya Bong Tian Gak. Mari kita memesan kamar dan tinggal di rumah penginapan ini, Bong Tian Gak dan Tio Tian Seng pun menginap di rumah penginapan Ban Heng, jaraknya dari situ ke gedung yang ditempati Biao Kosyu sekalian cuma selisih sebuah beranda lebar. Di dalam gedung yang mereka pesan terdapat dua buah kamar dengan bagian tengahnya merupakan ruang tamu. Ketika Tio Tian Seng pergi meninggalkan penginapan, dalam ruangan itu tinggal Bong Tian Gak seorang. Perjalanan yang jauh semalam suntuk membuat Bong Tian Gak merasa agak lelah, ketika ia bersiap-siap masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, mendadak dari halaman muka bergemas suara langkah kaki, lalu seseorang berkelebat dan di muka pintu sudah berdiri seorang sastrawan berbaju putih. Dengan terkejut Bong Tian Gak menegur, kau mencari siapa tampang sastrawan berbaju putih itu ganteng, metu jeli dan hidung mancung, mukanya putih bersih, ia menggenggam kipas putih dan menggembol sebilah pedang di punggungnya. Dengan sorot metu, tajam ia mengawasi wajah Bong Tian Gak lekat-lekat. Sekulung senyuman yang angkuh menghiasi. Ujung bibirnya, ia ganti menegur dengan lantang, kau yang bernama Jian Chiat Su Seng benar, Bong Tian Gak manggut-manggut. Ada urusan apa kau datang mencariku sastrawan berbaju putih itu tersenyum. Aku si liong bernama Ohim, sekalipun Bong Tian Gak merasa agak bingung dan heran atas kedatangan tamu tak diundang ini, namun ia segera menyahut dengan nada gembira, Oh, rupanya liong heng. Silakan duduk, tanpa sungkan sastrawan berbaju putih liong Ohim melangkah masuk ke dalam dan duduk di kursi tamu. Bong Tian Gak menuang secangkir teh untuk tamunya, kemudian baru bertanya lagi, Apakah liong Heng mencari aku benar? Liong Ohim tertawa dingin. Adapun kedatanganku tak lain adalah menanyakan beberapa persoalan kepada Bong Tai Hiap, liong heng ada urusan apa, silakan saja utarakan secara terus terang, jawab Bong Tian Gak tertegun. Kembali liong Ohim tertawa. Sebenarnya kita memang tidak saling mengenal. Karenanya bila kedatanganku telah mengganggu Bong Tai Hiap, harap sudi memaafkan, ah, empat penjuru adalah tetangga, empat samudera adalah saudara, tiba-tiba sastrawan berbaju putih merendahkan suara, kemudian berbisik, Bong Tai Hiap, sebenarnya persoalan yang hendak ku tanyakan adalah masalah yang menyangkut hubungan Bong Tai Hiap dengan Biao Kosi. Kau maksudkan gadis suku Biao itu tanya Bong Tian Gak terperanjat. Liong Ohim tersenyum. Konon Bong Tai Hiap menjadi salah satu pengawal Biao Kosi? Apa benar kabar ini? Bong Tian Gak tidak langsung menjawab. Ia termenung dan berpikir beberapa saat. Kemudian Malik bertanya, ada urusan apa? Liong Heng menanyakan hal ini kembali. Liong Ohim tertawa kering, aku hanya ingin tahu, benarkah Bong Tai Hiap sudah menjadi pengawalnya? Tidak? Bong Tian Gak menggeleng dengan tegas. Kalau memang Bong Heng bukan pengawal Biao Kosi? Buat apa kau tetap berada di sini untuk menyerempet bahaya Bong Tian Gak tersenyum? Dengan berdiam dalam rumah penginapan ini, mungkinkah aku akan menjumpai ancaman maut? Sudah banyak jago-jago lihai perselatan yang beranggapan bahwa Bong Tai Hiap adalah orang Biao Kosi? Dengan tetap berada di sini, bukankah sama artinya menjajakan diri menjadi sasaran kemarahan orang? Tiba-tiba Bong Tian Gak bertanya, apakah kau berasal dari satu aliran dengan sipukulan tanpa wujud bu Seng betul? Bu Seng si tua itu tak lebih adalah panglima andalanku. Bong Tian Gak sangat terkejut, segera pikirnya, jadi dia adalah anak buahnya. Lantas orang macam apakah Liong Ohim Bu Seng adalah tokoh silat yang pernah? Dia pernah menggemparkan bulim pada 40 tahun berselang, tapi sekarang dia, tak lebih cuma seorang anak buah Liong Ohim yang masih begitu muda. Tentu Liong Ohim adalah seorang yang mempunyai asal-usul luar biasa. Bong Tian Gak berpikir beberapa saat, kemudian katanya sambil tersenyum, apakah kau hendak membuat perhitungan dengan Biao Kosyu serta rombongannya boleh dibilang begitu, sahut Liong Ohim sambil tertawa ringan. Bong Tian Gak segera tertawa. Aku rasa Biao Kosyu bukan manusia yang mudah dihadapi, lagi pula di sekelilingnya dilindungi oleh beberapa jago silat berilmu tinggi. Untuk menghadapi perempuan itu, kau mesti banyak membuang tenaga dan pikiran, justru karena agak sulit dihadapi, maka aku sengaja datang menjumpai Bong Tai Hiap dan berharap kau tidak mencampuri urusan ini, kata Liong Ohim sambil tertawa. Bong Tian Gak juga tertawa. Ah, aku cukup terang pikiran untuk memberdakan mana budi dan mana dendam. Bila ada orang melepas budi kepadaku, aku pun akan membalas kebaikan kepadanya, tapi bila orang memberi kejahatan padaku, aku pun bersumpah akan menuntut balas. Jika persoalan Tiada sangkut paut dengan budi dan dendam, maka aku pun akan berpeluk tangan, Liong Ohim terbahak-bahak, jika Bong Tai Hiap memang benar memegang ketat perkataanmu itu, aku pun tak usah khawatir lagi. Baiklah, aku mohon diri lebih dulu, selesai berkata, dia lantas berdiri, memberi hormat dan segera membalikan badan berlalu dari situ. Bong Tian gak mengawasi bayangan Liong Ohim lenyap dari pandangan, kemudian menghala napas raya bergumam, sebenarnya orang macam apakah Liong Ohim? Dilihat dari gerak-geriknya, dia seperti memiliki jiwa seorang pemimpin. Mungkinkah dia benar-benar seorang tokoh terkenal yang memiliki kedudukan tinggi belum habis singatan itu melintas, tiba-tiba dari luar pintu sudah muncul Mok Yam Sin Kuntio Tian Seng. Begitu memasuki ruangan, Tio Tian Seng segera bertanya, Bong Laute, apakah ada tamu yang telah berkunjung kemari sekali lagi? Bong Tian gak tertegun, kemudian baru jawabnya, ya, memang ada seorang tamu tak diundang yang telah berkunjung kemari. Dia mendatangkan kebimbangan, kecurigaan dan kemistriusan bagiku, oh ya? Tamu macam apakah dia seorang sastrawan berbaju putih yang berusia 27-8 tahun? Dia mengaku bernama Liong Ohim, mendengar nama itu, para setio Tian Seng berubah, kemudian serunya terkejut, Liong Ohim? Dia adalah Giyok Gansu Seng, sastrawan berwajah kemala, Liong Ohim yang namanya amat tersohor di seputar wilayah Siih, Bong Tian gak belum pernah mendengar tentang Giyok Gansu Seng. Oleh sebab itu dia tidak terpengaruh oleh nama ini, malah tanyanya, menakutkankah orang itu, Tio Pangcung Bung Kin Bong Lauta belum begitu mengenal dan belum pernah mendengar tentang Giyok Gansu Seng Liong Ohim ini. Ketahuilah, sejak 18 tahun berselang, nama besar Giyok Gansu Seng sudah amat termashur, bahkan amat menggetarkan wilayah Siih, 18 tahun berselang Bong Tian gak terkejut. Tapi aku rasa Liong Ohim masih berusia 28 tahunan. Ah, mana mungkin? Masakah sejak usia 10 tahun sudah terkenal dan menggemparkan perselatan Bong Lauta, kau salah taksir. Liong Ohim tidak terhitung anak muda lagi, usianya sekarang sekitar 40 tahunan, tapi oleh karena dia telah memakan obat mustika yang disebut Ho Siuh yang berusia 1000 tahun, maka wajahnya tetap awet muda dan menyerupai anak muda berusia 20 tahun, ditambah lagi parasnya memang termasuk tampan. Itulah sebabnya orang menyebut Giyok Gansu Seng kepadanya, ah, masakah di dunia ini benar-benar terdapat sejenis obat mustika yang bisa membuat orang awet muda seru Bong Tian gak heran. Barusan aku telah berkunjung ke kantor cabang perkumpulan di LOK yang dan mendapat tahu bahwa Lok yang telah dijadikan arna perkumpulan jago liai dari seluruh kolong langit, seakan-akan bakal terjadi suatu peristiwa yang mengerikan di kota Lok yang ini, Bong Tian gak menghela nafas ringan. Setelah mendengar perkataan Liong Ohim tadi, kemudian dicocokkan dengan perkataanmu barusan, maka aku rasa berkumpulnya para jago persilatan di kota Lok yang ini bisa jadi hendak mencari gara-gara kepada pihak Giyokos Yu, secara ringkas lantas Bong Tian gak menceritakan apa yang dibicarakannya bersama Liong Ohim belum lama berselang. Kata Tio Tian Seng dengan suara dalam, Bong Laute, untuk menghadapi seorang hekmoong saja kita sudah cukup dibuat pusing dan kewalahan. Apakah kau hendak menanam bibit bencana lagi dengan mencari musuh baru macam Giyok Gansu Seng Liong Ohim? Biyokos Yu telah melepas budi pertolongan kepada kita berdua, apakah kita harus berpeluk tangan membiarkan dia dipermainkan dan dianiaya orang lain Bong Laute, Tio Tian Seng berkata, pernahkah kau bayangkan siapakah sebenarnya orang yang telah menyergap kita dengan nyamuk-nyamuk penghancur darah itu? Apakah hasil perbuatan hekmoong Tio Tian Seng menggeleng kepala berulang kali? Aku rasa bukan hekmoong, melainkan perbuatan Biyokos Yu, bagaimana penjelasanmu tentang persoalan ini? Antara kita dengan Biyokos Yu sama sekali tidak terikat dendam sakit hati apapun apabila perbuatan hekmoong, maka dia pasti tidak hanya melepaskan nyamuk penghancur darah saja dan lebih-lebih tidak akan mengizinkan Biyokos Yu menyelamatkan jiwa kita. Sekarang Kotalok yang sudah menjadi pusat jagoan dari bermacam-macam aliran dan kedatangan mereka pun untuk membuat gelara-gara kepada Biyokos Yu serta rombongannya, posisi Biyokos Yu sudah terjepit dan menghadapi ancaman dari mana-mana. Betul, dia masih dilindungi nenek berambut putih serta laki perempuan bermata tunggal itu, tapi mungkinkah baginya membendung serangan Leong Oh Im bersama kawanan jago liha'i lainnya oleh sebab itu Biyokos Yu yang licik dan banyak tipu muslihat itu melepas nyamuk-nyamuk penghancur darah untuk mencelakai kita, kemudian menguntit dan memaksa kita menjadi pengawalnya, entah bagaimanakah pendapat bong laute tentang keteranganku ini? Apakah masih dapat diterima bong tianggak menghela nafas panjang, ai, apabila Tio Pangcu tidak mengatakan lebih dahulu bahwa Hekmu Ong bisa menyergap kita berdua, aku pun menduga seperti apa yang baru saja kau kemukakan. Cuma peristiwa ini sudah lewat, entah Biyokos Yu benar-benar melepas nyamuk-nyamuk penghancur darah secara sengaja untuk mencelakai kita atau tidak, Bo Ampua sudah tidak mengingat lagi masalah itu dalam hati, bong laute, hari ini kita masih berdiam di lokyang karena menunggu kabar Pak Tiam Hui Hiang Tan Sam Ching. Kita hanya secara kebetulan bertemu perselisehan antara golongan Biyokos Yu dengan Giyok Gansu Seng Leong Oh Him. Perkataan bong laute terhadap Leong Oh Him ku nilai tepat sekali, kita memang tak usah mencampuri urusan orang lain, lebih baik berpeluk tangan menyaksikan mereka saling gontok, Tio Pangcu, tiba-tiba bong tianggak bertanya, sekarang aku makin bingung. Betulkah dalam bulim terdapat seorang tokoh yang disebut Hekmu Ong? Tak heran bong laute merasa ragu dan sanksi terhadap peristiwa ini. Nama Hekmu Ong memang tidak diketahui oleh sebagian besar umat persilatan, seperti pula keberhasilan perkumpulan Put Gwa Chin Kau menguasai dunia persilatan. Hal ini pun disebabkan kemistriusan yang menyelimuti setiap tokoh mereka, Tio Pangcu, kau mempunyai dugaan atas empat orang yang kemungkinan besar adalah Hekmu Ong, bolahkah ku ketahui keempat orang yang manakah menurut kau kemungkinan besar adalah Hekmu Ong Tio Tian Seng termenung dan berpikir sesaat lamanya, kemudian buru menjawab, keempat orang yang mencurigakan itu adalah Pat Kiam Hui Hian Tan Sem Ching, Sitabip Sakti Gijian Chau, Giyok Gansu Seng Liong Oh Im serta Topit Kuo Tu Liu Kahi, sebab hanya keempat orang inilah yang memiliki kepandaian silat cukup tangguh untuk memegang peranan sebagai Hekmu Ong. Tio Pangcu, mengapa kau mencantumkan nama wakil ketuamu, Liu Kahi, dalam daftar orang-orang yang kau curige tanya Bong Tian Gak Ya, setiap orang yang kucurige sesungguhnya mempunyai alasan dan bukti yang cukup kuat, kata Tio Tian Seng Seraya manggut-manggut. Walaupun Liu Kahi sempat memangku jabatan sebagai wakil ketua Kepang, namun gerak-gerik, ilmu silat dan kecerdasannya, rasanya lebih dari cukup untuk memegang peranan sebagai Hekmu Ong, Bong Tian Gak menghela nafas, Ai, keempat orang yang Tio Pangcu sebutkan tak begitu ku kenal secara akrab. Oleh sebab itu aku tak herani berkomentar apa-apa tentang mereka, cuma Gijian Chow seorang yang hingga kini belum pernah kulihat rot wajahnya, seperti apakah wajah si Tabib Sakti Gijian Chow saat-saat Hekmu Ong tampil mungkin tidak akan terlalu lama lagi, sebab orang yang paling dia segani satu per satu telah disingkirkan olehnya. Pada akhirnya Hekmu Ong yang asli akan segera diketahui orangnya, Tio Pangcu, Bong Tian Gak bertanya, hingga sekarang aku masih belum tahu asal usul Chong Kau Chuput Gwa Chin Kau. Dapatkah Tio Pangcu memberi keterangan kepadaku berubah paras Tio Tian Seng? Dia nampak ragu, tapi akhirnya berkata, Bong Laute, aku telah bersumpah takkan membocorkan asal usulnya selama hidup. Sebagai umat persilatan yang memegang janji, aku tak ingin mengingkari sumpahku sendiri. Benar, aku berdiri pada pihak yang bermusuhan dengan dirinya, tapi aku tak bisa melanggar sumpahku, Bong Tian Gak tertegun, katanya, Ai, sungguh tak ku sangka Tio Pangcu begini memegang janji, harap Bong Laute sudi memaafkan, suara Tio Tian Sengamat sedih dan pilu. Boampu tak akan menyalahkan dirimu, bagaimanapun juga aku telah menyaksikan paras asli Chong Kau Chu, kehadiran Chong Kau Chu dalam Kang Ong, sedikit banyak masih dapat menandingi gerak-gerik Hek Mu Ong. Oleh sebab itu hingga sekarang kau belum melihat perlunya bentrokan secara langsung pihak mereka dan disinilah letak hubungan yang sensitif di antara kami, Bong Tian Gak menjadi bingung, tanyanya kemudian, Hek Mu Ong adalah otak di belakang layar yang mengatur semua perbuatan dan tindakan orang-orang put Gwa Chin Kau, hanya Hek Mu Ong yang dapat memberi perintah kepada Chong Kau Chu. Mengapa kau mengatakan Chong Kau Chu justru merupakan biji catur yang sanggup menghadapi Hek Mu Ong serta membatasi gerak-geriknya keadaan ini tak ubahnya seperti keadaanku yang mencurigai Liu Kahi, biarpun Chong Kau Chu hanya seorang anak buah Hek Mu Ong, namun sesungguhnya Chong Kau Chu pun punya kemungkinan merebut jabatan pimpinan tertinggi, Bong Tian Gak setengah mengerti arti kata-katanya itu, katanya pula, sejak dulu berapa banyak menteri setia yang akhirnya berontak terhadap Kaisar dan merebut kedudukan terhormat itu. Apabila dunia persilatan memang dipenuhi berbagai orang yang berambisi besar, siapa bilang keadaan demikian tak akan terjadi kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, AI, ambisi dan rasa lakpuas seseorang memang tak bisa dipenuhi untuk selamanya. Banyak peristiwa sedih dan tragis yang terjadi di dunia selama ini, bukankah sebagian besar disebabkan oleh watak manusia yang serakah, berambisi dan perasaan tak puas semangat Tio Tian Seng berkobar, segera katanya, bila Hek Mu Ong telah disingkirkan, aku akan segera mengumumkan kepada seluruh umat persilatan bahwa aku akan mengundurkan diri dari keramaian dan selama hidup tidak akan mencampuri urusan duniawi lagi, untuk kesetian kalinya Bong Tian Gak menghela napas panjang. Selama ini Bu Ampue pun tidak mempunyai ambisi untuk menjadi pimpinan besar dunia persilatan ataupun ambisi untuk menguasai luruh jagad. Asal dendam sakit hati perguruanku sudah terbalas dan put GWA Chin Kau bubar, Bu Ampue pun berniat mengasingkan diri di suatu tempat terpencil dan tak akan lagi mencampuri urusan dunia ramai lagi, Bong Laute, mari kita beristirahat. Kemungkinan besar kita akan diseguhi pertunjukan bagus malam nanti, kita tak boleh ketinggalan menyemarakan keramaian itu, Bong Tian Gak manggut-manggut. Benar, siang hari memang merupakan waktu beristirahat bagi orang persilatan, mari kita beristirahat, maka kedua orang itu pun kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Bagi manusia-manusia yang berilmu tinggi seperti Tio Tian Seng dan Bong Tian Gak, duduk bersemedi pun sudah cukup bagi mereka untuk menggantikan tidur, terutama Tio Tian Seng yang mempunyai dasar tenaga dalam yang amat sempurna, baginya setiap hari hanya cukup bersemedi dua jam saja untuk menggantikan tidur semalam suntuk. Demikianlah mereka duduk bersemedi, dua jam sudah berlalu tanpa terasa. Waktu itu Bong Tian Gak sudah berada dalam keadaan lupa akan segalanya, hawa murni beredar dengan lancar dan napas berembus sangat beraturan. Tiba-tiba di luar jendela muncul seseorang, seorang gadis berbaju hijau telah menyusup masuk dari jendela. Ilmu yang dipelajari Bong Tian Gak adalah Tatmok Sikang. Selama ia duduk bersemedi, indera perasaannya amat sensitif dan tajam, sejak Nona berbaju hijau muncul di luar jendela, dia telah mengetahui kehadirannya. Pemuda itu membuka mata, sedang si Nona berbaju hijau segera menempelkan jari tangannya di depan mulut memberi tanda agar jangan bersuara, kemudian dia mengayun tangan kirinya melemparkan sepucuk surat ke arah Bong Tian Gak. Setelah itu si Nona melompat keluar jendela dan lenyap di balik wungan rumah sana. Bong Tian Gak tertegun, kemudian mengawasi surat yang dilemparkan ke arahnya dengan termangu, pikirnya, aneh, siapakah perempuan ini? Mengapa dia datang menyampaikan surat untuk ku pemuda itu segera memungut surat itu dan membukanya, di atas surat berwarna biru tertera tiga baris tulisan hitam, gaya tulisannya indah dan lembut, sudah jelas tulisan seorang wanita. Di atas surat itu tertera tulisan, ditujukan kepada Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak. Surat ini disampaikan oleh seorang kepercayaanku. Harap setelah menerimanya si Yang Kong segera berangkat keluar kota dan menjumpai seorang perempuan berbaju hijau di sebuah kuil dewa gunung yang terletak tigali dari barat kota, selesai membaca surat itu, Bong Tian Gak merasa ragu sejenak, kemudian setelah merobek-robek surat itu hingga hancur berkeping-keping, ia berpikir, aku sudah menerima budi pertolongan darinya, berarti aku harus membantunya, Bong Tian Gak segera turun dari pembaringan dan menuju ke pintu. Pada saat itulah dari ruang tengah terdengar suara Tio Tian Seng menegur, Bong Lao Teng, kau sudah bangun ya, sudah bangun pemuda itu mengiakan. Ia membuka pintu kamar dan menuju ke ruang tengah. Tio Tian Seng sedang duduk di ruang tengah, dia menengok sekejap ke arah Bong Tian Gak, lalu bertanya, apakah Bong Lao Teng telah menjumpai seseorang memasuki tempat tinggal kita Bong Tian Gak terkesiap, tapi buru-buru menjawab, oh, dia adalah nona berbaju hijau, tapi dengan cepat telah meninggalkan tempat ini, sementara itu paras muka Tio Tian Seng diliputi hawa dingin, pelan-pelan ia mengeluarkan sepucuk surat sampul putih dari dalam sakunya dan diserahkan kepada Bong Tian Gak sambil berkata, Hek Muong telah mengirim kartu undangan kematian buat kita, kartu undangan kematian Bong Tian Gak bertanya dengan kening berkerut. Kartu itu berada di dalam sampul surat ini, lihatlah sendiri Bong Tian Gak membuka sampul itu dan mengeluarkan isinya yang ternyata berupa dua lembar kartu undangan berwarna putih pula. Pada bagian tengah kartu itu, tertera huruf-huruf besar. Yang satu berbunyi, dipersembahkan untuk Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak, sedangkan yang lain berbunyi, dipersembahkan untuk Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng, tulisan itu dibuat dari tinta merah darah, sehingga kelihatannya amat menyolok pandangan mata. Bong Tian Gak membuka sampul undangan yang ditujukan kepadanya dan membaca isinya, ternyata isinya berupa sebuah kalimat dengan tulisan berwarna merah, usia Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak akan berakhir pada tahun Sin Chou, bulan 8, tanggal 8 tengah hari tepat, sedangkan bagian bawahnya tertera sebuah lambang tengkorak berwarna putih. Sambil tersenyum Bong Tian Gak segera berkata, Tio Pang Chou, apa yang tertera pada undanganmu itu dia menetapkan usiaku akan berakhir pada bulan 8, tanggal 9 persis selisih sehari darimu, sekali lagi Bong Tian Gak tertawa, hari ini baru bulan 8, tanggal 5 menjelang tengah hari, wah, kalau begitu usiaku masih ada 3 hari 6 jam, Bong Laut, selama ini kartu kematian dari Hak Muong bukanlah gurawan, kata Tio Tian Seng Serius. Selama puluhan tahun belakangan ini, setiap orang yang telah menerima undangan kematian Hak Muong belum pernah dapat hidup melebih batas waktu yang ditentukannya di dalam kartu undangan itu, Bong Tian Gak tertawa terbahak-bahak, kapan Tio Pang Chou mendapatkan kartu undangan ini di saat aku sedang keluar ruangan tadi, kutemukan sampul undangan itu di atas meja. Kalau begitu tunggu saja sampai saatnya tiba nanti, Bong Laut, tampaknya kau tidak terlalu serius menghadapi kartu undangan kematian ini ke Luh Tio Tian Seng sambil menggeleng kepala dan menghela nafas. Sebenarnya kartu undangan kematian Hak Muong ini sangat kuharapkan, sebab dengan demikian aku dapat mengenali manusia macam apakah Hak Muong itu, ingin kulihat apakah benar-benar seorang yang berkepala tiga berlengan enam, selamanya Hak Muong tak perlu menunjukkan wujudnya saat hendak membunuh orang, kata Tio Tian Seng lagi dengan suara dalam. Bila kau melihat kemunculannya, berarti ajalmu sudah berada di depan mata, oleh sebab itulah sampai sekarang belum ada seorang pun yang mengetahui macam apakah wajah Hak Muong yang sesungguhnya, Bong Tian Gak tersenyum. Sekarang aku ingin keluar sebentar, tak ada salahnya Tio Pang Chu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun Keraguna menghadapi lawan, kau hendak pergi kemana mau jalan-jalan ke kota, sekali lagi Tio Tian Seng berkata dengan suara dalam, di saat Hak Muong mengirimkan kartu undangan kematian itu, dia sudah lama menguntit gerak-gerak kita. Tiap saat dia menanti datangnya kesempatan baik untuk turun tangan keji terhadap kita. Bong Laute, bila kau tidak ada urusan yang penting, lebih baik tak usah keluar rumah dulu, maksudmu selama batas waktu yang ditentukan belum lewat, kita harus tetap berdiam di sini dan tak boleh meninggalkan ruangan barang selangkah pun satu-satunya. Keraguna untuk menghadapi ancaman kartu undangan kematian itu adalah mulai sekarang kita berdua mengurung diri di dalam ruangan dan jangan keluar dulu untuk sementara waktu, kita pun tak usah makan, minum ataupun tidur sampai batas waktu yang ditentukan lewat. Ah, Boampo tak percaya dengan segala macam tahayul, seru Bong Tian gak menggeleng berulang kali. Keraguna membunuh orang yang paling diandalkan oleh Hak Muong adalah membunuh dengan jalan meracuni. Selama puluhan tahun terakhir ini, setiap saat aku selalu putar otak dan berdaya upaya untuk mencari jalan guna menghadapi Hak Muong, namun usahaku selama inilah memberikan hasil yang diharapkan, menyaksikan keseriusan, kekhawatiran, sikap tegang dan berat yang menyelimuti wajah Tio Tian Seng, diam-diam Bong Tian gak berpikir, betulkah He Muong sedemikian hebatnya? Sementara itu, Tio Tian Seng segera berkata lagi sambil menghela napas sedih, aku khawatir tak kiam hui yang tan sem cinglah He Muong. Kalau tidak, caraku menutup diri menantikan kedatangannya ini pasti berhasil mendesak He Muong menampakkan diri, batas waktu yang ditentukan bagi kematianku masih sehari lebih cepat ketimbang Tio Pang Cu. Andai kata aku benar-benar tewas, Tio Pang Cu pun masih mempunyai waktu satu hari satu malam untuk bersiap menghadapinya. Buat apa kau mesti gelisah dan panik mulai sekarang Tio Tian Seng menghela napas panjang, A.I., apabila Bong Lautet tidak percaya perkataanku ini, aku khawatir kau akan dimanfaatkan oleh He Muong, tak usah khawatir, Boampu pasti sanggup menghadapinya dengan hati-hati. Bagaimanapun juga aku tak punya rencana untuk menutup diri menantikan datangnya saat kematian. Bisa juga sebelum batas waktu bulan 8 tanggal 8 tiba, aku telah tewas dibunuh He Muong, seusai berkata, pemuda itu segera membalik badan dan beranjak keluar ruangan. Sepeninggalnya dari penginapan Ban Heng, dia langsung menuju ke barat kota. Tak kala ia melangkah keluar rumah penginapan Ban Heng, Bong Tian Gak yang cekatan dan teliti segera merasakan bahwa dirinya sedang dikuntit seseorang. Tapi Bong Tian Gak berlagak seolah-olah tak merasa jejaknya diikuti, dengan langkah tetap dan tenang dia melanjutkan perjalanan menuju ke kota bagian barat. Tak selang beberapa saat ia sudah tiba di pintu kota sebelah barat. Sekeluarnya dari pintu kota, Bong Tian Gak menelusuri dinding kota menuju ke arah utara, benar juga ia saksikan seseorang sedang mengikutinya di belakang sana. Diam-diam ia tertawa dingin, mendadak di depan situ muncul sebuah tikungan yang menjorok ke dalam, maka Bong Tian Gak segera mempercepat langkahnya melewati tikungan itu, kemudian melompat naik ke atas dinding kota, dari situ ia berlari balik, kemudian dari dalam dia melompat keluar dinding kota itu. Seperti malaikat sakti yang turun dari kahyangan, dengan tepat Bong Tian Gak melayang turun di hadapan si penguntit. Kemunculannya yang mendadak ini tentu saja membuat si penguntit gugut dan gelagapan, kemudian ia mundur selangkah dan mengawasi lawannya dengan wajah kaget, gugup, panik dan cemas. Bong Tian Gak mengamatinya sekejap, dia adalah seorang laki-laki setengah umur bertubuh cekin dan bertampang seperti monyet, tidak nampak membawa senjata. Sambil tertawa dingin Bong Tian Gak menegur, sejak dari rumah penginapan banhengkau telah mengikuti diriku sampai di sini. Ingin ku ketahui siapa yang telah mengirimu untuk mengikuti diriku? Dalam anggapan Bong Tian Gak orang ini paling cuma seorang kurcaci yang dibayar seseorang untuk mengikutinya, oleh karenanya dia tidak segera turun tangan membekuknya. Lelaki setengah umur berwajah monyet itu melototkan sepasang matanya yang kecil dan memperhatikan Bong Tian Gak sekejap, kemudian tanyanya kebingungan, To'aya, apa kau bilang hektometer? Aku menuduh kau telah mengikuti diriku, dengus Bong Tian Gak dingin. Tiba-tiba lelaki itu tertawa cekikikan, lalu serunya, To'aya gemar bergurau, jalan yang ku lewatikan jalan pemerintah, memangnya orang lain tak boleh mempergunakannya selain kah seorang tajam benar mulut orang ini, pikir Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Lalu katanya, kalau memang benar jalan ini adalah jalan raya milik pemerintah. Silahkan kah segera angkat kaki dari sini ucapannya ini segera membuat lelaki itu tertegun, kemudian sambil menggeleng kepalanya yang gundul dia pun mengeluyur pergi ke arah utara. Bong Tian Gak masih tetap berdiri di tempat sambil mengawasi orang itu pergi, kemudian baru ia menyelingap kebalik tikungan dan mengerahkan ginkangnya menuju ke luar kota.